Kira-kiraan itu ada berapa? Yang masuk 6 orang bawa senjata tajam. Itu apa Pak? Seluruh. Apa jangka yang hilang itu? Uang tulai yang tadi 40 juta, tadi kebalikan 8 juta. Dan emas kira-kira 1 kilo lebih. Karena memang ini pedagang emas. Kalau sekarang ya kurang lebih nominannya 1 miliar lebih. 1 miliar lebih karena ini kebutuhan harga masih luar biasa. Masuk ke rumah ini lewat pintu yang tadi ya. Kemudian membobol pintu ini langsung ke dalam. Dan ruang rumah ini baru sadar ketika dipekap. Dipekap mukanya. Baru sadar. Dan waktu itu langsung karena diminta menunjukkan tempat uang dan berangkas. Karena pertama yang gak mau jelas. Karena gak mau kemudian ada penganiayaan. Mulutnya sampai bungka. Kemudian setelah itu dilakban. Mulutnya dilakban. Wajahnya dilakban. Tinggalannya matanya saja. Kemudian tangan dilakban. Kemudian karena berdua yang satu dimasukkan ke kamar. Yang banyak dimasukkan ke kamar. Terus yang punya tuan rumah ini langsung dibawa. Tidur menunjukkan ke kamar. Dipaksa untuk menjubkan ke kamar. Setelah itu diambil semua barang. Kemudian pergi. Bahkan sempat ibu yang punya rumah itu minta. Pak tolong kasihan. Minta jangan diambil semua. Kasihkan ke kami untuk anak. Untuk anak saya. Dikasih dua. Dikasih uang. 8 juta itu. Totalnya yang dikasih. Di tempat gitu. Keperkiraan itu ada berapa? Yang masuk 6 orang. Bawa senjata tajam. Itu apa Pak? Tajam? Seluruh. Seluruh. Apa saja yang hilang? Uang tulai yang tadi 40 juta. Tadi kembalikan 8 juta. Dimitar dan emas kira-kira 1 kilo lebih. Karena memang ini pedagang emas. Kalau sekarang ya kurang lebih nominannya 1 Rp. Lebih. 1 Rp. Karena ini kebutuhan harga emas luar biasa. täp. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.